Selamat sore Bapak-Ibu sekalian, para pembicara apapun pemirsa, serta saya terima kasih kepada Gamki DPD DKI Jakarta yang sudah mengundang. Jadi kira-kira karena waktunya singkat, saya ingin jelaskan. Sebetulnya ada pembicaraan kami yang intensif. Saya mungkin flashback dulu ke belakang. Dengan Bapak Presiden, mengenai dua hal yang paling utama. Yaitu yang pertama adalah soal penelesaian pelanggaran HAM yang berat, yang sudah diselesaikan oleh Komenas HAM. Bagaimana solusinya? Karena kami tahu itu menjadi tuntutan yang sangat kuat dari tidak saja masyarakat di Papua, tapi sebenarnya juga para pejuang hak asasi manusia di Indonesia maupun di luar negeri. Solusinya belum ada waktu itu. Masih ada gambaran-gambaran misalnya memilih satu dua kasus, Pamena, Wasior, Paniai, untuk kita upayakan keperadilan. Sudah ada perintah sebetulnya kepada jasat. Kemudian juga yang kedua, kami waktu itu mendiskusikan misalnya kasusnya pendeta Yerem. Sangat menarik waktu itu Bapak Presiden bahkan memerintahkan Kapolri juga kepada Panglima TNI untuk menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komenas HAM hasil pendidikan. Walaupun bukan juga pemerintah waktu itu juga bikin TGP. Tapi yang digunakan kemudian adalah hasil investigasi Komenas HAM dengan rekomendasi. Nah dalam pembicaraan-pembicaraan itu kami membicarakan tentang bagaimana penyelesaian masalah Papua ini. Masalah penyelesaian Papua itu. Komenas sudah menyampaikan beberapa kali usulan yang kami sebut sebagai dialog damai. Jadi usulan itu sudah kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Kemudian mendapat sambutan yang positif. Saya kasih flashback-nya gitu. Sambutannya positif. Bahkan waktu itu kami minta, kalau misalnya Komenas HAM idenya ini disetujui, maka Bapak Presiden tolong juga berikan dukungan politik. Silahkan nanti gimana caranya, tapi artinya supaya kami ini jangan lagi diserang sana-sini aja. Kan kalau kita ngomong sesuatu kan selalu diserang sana-sini. Gak ada yang selesai ya. Apapun gitu. Termasuk sekarang kami menolak pelabaran teroris ya, perundungan terhadap lembaga, bahkan terhadap individu itu terjadi. Saya diunggir-unggir lagi lah bahwa ini pernah berfoto sama Tommy Soeharto katanya. Padahal foto itu sudah dibantah, itu bukan saya. Pernah jadi komisaris pripot. Kapan-kapan saya jadi komisaris pripot. Perundungan itu juga terhadap teman-teman komisional lain terhadap lembaga. Jadi kami tempoh hari katakan, ide ini kami usulkan, tapi tolong ada dukungan politik. Itu kami sampaikan. Presiden mengatakan dia komitmennya. Di depan Pak Menko Polhukam. Jadi ada Pak Mahfud waktu itu, dan juga ada Pak Pratikno. Bahkan Pak Pratikno dan Pak Mahfud diperintahkan untuk berdiskusi lebih menalap dengan Komnasah. Tentang gimana dialog damai itu dilakukan. Sekarang sedang kita susul. Kemudian kita bertemu dengan Panglima TNI. Saya langsung bertemu dalam dua pertemuan yang informal, kemudian juga dalam satu rapim TNI Polri dan rapim TNI. Nah, gagasan kemasan tetap sama. Kita mengatakan bahwa tidak ada pilihan. Bahwa kita harus mengupayakan dialog damai. Kami menghormati, kami sebagai lembaga negara juga menghormati ada aksistensi TNI Polri dan juga segala macam operasi di situ. Tapi tolong diterima bahwa kalau kita lihat perjalanan seluruh operasi keamanan selama ini, pendekatan hard approach yang kita katakan itu, pendekatan keamanan, tadi Pater juga katakan yang sama. Itu kan tidak menunjukkan penurunan eskalasi. Apakah eskalasi perlawanan maupun eskalasi kekerasan. Saya balik-balik menyetir juga. Ambil contoh Aceh. Kalau kita bicara tentang konflik, Aceh itu lebih lama. Sejak tahun 50. Di ITII, kemudian Gerakan Aceh Merdeka. Toh akhirnya saya katakan, itu selesainya di meja perundingan. Bukan di pucuk senjata. Itu diberi kesempatan kita katakan. Walaupun kami katakan sebagai lembaga negara, kami menghormati. Tidak mungkin kami mengatakan sesuatu yang itu bertentangan dengan satu kebijakan atau perundangan-perundangan yang ada. Bahwa tentara atau kondisi tentara punya wewenang untuk mengurus keamanan penegakan hukum, ya oke. Tapi saya secara pribadi waktu itu juga bicarakan kepada Pak Panglima, apakah misalnya operasi keamanan Bapak tidak bisa diubah, dimodifikasi menjadi operasi kejahatan. Dia setuju. Jadi itu satu harapan waktu itu yang kami dapatkan. Ketika kami bicara dengan Presiden, dengan proposal kami, usulan kami, yaitu dialog damai. Komnas akan maju di depan, saya katakan begitu. Saya akan kirimkan tim saya untuk melakukan upaya-upaya damai. Kepada siapapun, saya katakan. Termasuk yang mungkin dianggap paling keras. Beni Wenda, oke. Kita akan kirim tim kita untuk datang ke sana. Saya juga sudah pernah bicara langsung dengan Ramos Horta. Ramos Horta datang ke kantor Komnasan. Saya tanya, Pak Horta, apakah Anda bersedia membantu Komnasan? Kalau ini dibutuhkan. Beliau katakan, iya. Saya dukung. Karena menurut beliau juga sama. Dia juga ke pandangan sama bahwa jalan damai yang mungkin. Bukan jalan perak. Jadi, kepada Presiden, kepada Panglima, bahkan terakhir kepada Kapolri, kita kirim Pritz Ramangday. Sayang, Pritz tidak bisa hadir pada sore ini. Saya sebetulnya sudah minta Pritz untuk ikut. Supaya dia kasih kesaksian apa yang sudah berjalan. Tapi Pritz karena tergangguan-gangguan sinyal, memang tidak bisa. Saya saja komunikasi juga dengan Pritz itu hanya telpon langsung. Tidak bisa menggunakan WA. Jadi, mohon maaf, dia tidak bisa hadir. Saya katakan pada Pritz, oke, kalau gitu, kamu negosiasi. Negosiasi dengan banyak pihak, termasuk juga dengan Pak Kapolri. Mengundang, Pritz langsung datang ke Mabes. Saya kasih izin. Oke, silahkan. Saya sudah ngomong juga dengan Pak Kapolri. Jadi, kamu sekarang yang lebih tahu lapangan, silahkan ngomong. Dan berbagai pembicaraan itu pada ujungnya adalah Komnas, meskipun misalnya langkah-langkah yang lebih terintegrasi itu belum kami susun dengan baik, karena kami masih mengupayakan langkah-langkah awal. Kan belum tentu semua mau, kan? Kita ajak dialog. Nah, Pritz sudah langsung ke lapangan. Bertemu dengan apa yang kita sebut sebagai istilahnya, kadang-kadang digunakan KKB, tapi juga ada yang menggunakan istilah TPN, OPEF. Apapun lah istilah itu. Tapi organisasi-organisasi perlawanan itu, beberapa sudah ditemui dan bersedia untuk melakukan dialog. Saya kaget ketika Pritz katakan pada saya, Pak Ketua, mereka bersedia berdialog, tapi juga ada yang tidak bersedia. Yang mengatakan bahwa ini perang, karena itu dialog nanti dulu. Oke, nggak ada masalah. Kita mulai saja dari yang apa yang mau. Itu kita sampaikan. Nah, beberapa bulan yang lalu, saya dan teman-teman saya diskusi dengan Pak Minko Polhuka. Tiba-tiba muncul di situ pertanyaan. Karena katanya ada usulan. Jadi jauh sebelum yang terakhir ini, Kabinda tertembak gitu ya. Jadi ada usulan. Tapi tidak disampaikan kepada kami siapa yang usul. Bahwa KKB ini akan diubah namanya menjadi teroris. Bagaimana menurut Komnasab? Serta-merta kami kaget dan nyata, jangan Pak, karena itu menurut kami tidak sejalan dengan kehendak kita, kemauan kita untuk melakukan proses damai. Bahwa benar ada eskalasi kekerasan, kita tidak bisa ingkari kenyataan itu. Karena mereka juga buat statement bahwa kekerasan itu juga mereka lakukan. Saya juga tidak mengutup mata. Berkali-kali saya katakan bahwa ada kekerasan dari Polri dan TNI. Salah satunya kan kasus pendeta Yirenia. Yang saya katakan kepada Pak Panglima, Pak, sebaiknya tidak usah lagi ada bantahan tentang ini. Karena hasil investigasi kami ini faktual, akurat. Jadi sudah lah. Pak Presiden juga sudah mengakui bahwa ya sudah kalau gitu proses hukum. Bahkan kita minta juga dengan tegas proses hukum, jangan proses disiplin. Terjadi proses seperti itu. Jadi eskalasi yang kami katakan, iya memang ada eskalasi. Kami akui itu. Laporan tim kami di lapangan mengatakan juga memang terjadi eskalasi. Tetapi kan itu tidak serta-merta kita harus mengubah statusnya. Itu kita katakan. Ada berapa masalah yang kami sebut waktu itu. Pertama kami khawatir sekali eskalasi kekerasan akan semakin meningkat. Jadi dia bertentangan dengan gagasan awal kita ditentu proses dia. Bahwa ada yang melakukan kejahatan, ya proses saja secara hukum. Tapi tidak keberatan karena memang pergagakan hukum harus dilakukan. Siapapun yang melakukan tindakan kekerasan dengan mengembangkan senjata, mengembangkan orang sipil. Kalau kombatan sama kombatan saling tembak itu lain lagi. Tapi ketika itu kepada orang sipil. Meskipun pada kombatan juga ada masalah. Kalau di dalam situasi perang misalnya, orang sedang belanja di pasar itu kan juga satu persoalan dalam hukuman itu. Tapi saya katakan penerbakan hukum. Penerbakan hukum itu silahkan saja. Kami tidak keberatan. Tetapi koridor HAM-nya harus jelas. Dalam pertemuan-pertemuan resmi Rampim TNI Poli itu juga saya sampaikan. Bahwa harus jelas koridor hukum. Koridor keasasi manusia. Dan disepakati untuk itu. Tapi paling utama sebenarnya pilihannya adalah proses dialog damai. Dialog damai ini yang penting. Saya berkali-kali menyampaikan pengalaman-pengalaman kita. Saya katakan, coba lihat talian selatan. Puluhan tahun juga tidak selesai. Saya itu pakai senjata. Lihat saja Mindanaum. Mindanaum selatan itu. Juga tidak selesai. Saya punya pengalaman juga berkali-kali bersama teman-teman di Filipina, di Thailand misalnya. Juga teman-teman yang ada di Myanmar. Myanmar lebih berat lagi saya juga. Saya ketika dulu bertemu dengan staf-staf khususnya Presiden Tien Sien yang sebelum ini, sebelum pemerintahan sipil tempoh hari, partainya Aung San Suu Kyi, datang ke kami dan bertemu dengan saya dan beberapa orang mantan gerakan Aceh Merdeka di Aceh, kita sampaikan bahwa pengalaman Aceh itu menunjukkan konflik bersenjata tidak menyesuaikan. Yang ada adalah kehancuran kemanusiaan. Tidak hanya kehancuran sosial ekonomi, tapi kehancuran peradaban, saya katakan. Karena itu dulu kepada tim Presiden Tien Sien itu kita katakan, you harus mau dialog. Lepaskan itu para tanan politik itu. Itu kita sampaikan waktu itu. Alhamdulillah mereka waktu itu lepaskan Aung San Suu Kyi dan lain-lain macam. Kemudian terjadi proses demokrasiasi. Tapi sekarang dengan kembali hunta militer, lihat saja bagaimana kekerasan terhadap kemanusiaan, korban jatuh ribuan. Dan tentu kembali lagi Myanmar akan nyungseplah kehidupan seluruh dimensinya. Jadi tidak ada yang untung. Saya juga bertemu dengan orang-orang dari Karen, dari Kacin, pemberontaknya, orang Rohingya. Saya bertemu juga, termasuk datang ke Cox Bajar, saya katakan. Kalau kalian semua juga memilih jalan bersenjata, maka memang tidak akan ada penasaran. Yang ada adalah korban manusia. Dan yang selalu jadi korban paling depan itu adalah perempuan dan anak-anak saya. Itu pasti. Yang paling lemah itu pasti yang jadi korban. Nah, itu yang kami sampaikan. Jadi waktu pertemuan beberapa bulan lalu, tadi saya kembali lagi, waktu itu kami sudah sampaikan bahwa kami ke Brata. Dan kami kasih masukkan. Untuk tidak melakukan itu. Karena eskalasi akan semakin tidak bisa kita turunkan, bahkan mungkin akan semakin meningkat. Kemudian upaya dialog damai itu tentu akan terganggu. Kemudian yang juga kami sampaikan pada Wajar, itu banyak argumennya, tapi salah satunya lagi adalah pemerintah harus mempertimbangkan juga. Kemungkinan perhatian internasional. Oke, dua tahun setengah yang lalu, siapa? Mr. Jade, komisioner tinggi HAM PBB dengan berdialog di Komnasam dengan 20 tokoh Papua, kemudian ketemu presiden, kemudian percaya bahwa Indonesia akan bisa menyelesaikan masalah. Tapi sekarang Michelle Baselet itu sudah lebih kritis. Pandangannya. Dan sudah lebih menyesak lagi untuk melakukan kunjungan ke Papua. Nah, kalau kekerasaan meningkat di Papua, tentu Indonesia akan dimintai pertanggung jawaban. Karena itu adalah wilayah Indonesia. Siapapun yang melakukannya, karena itu tanggung jawab pemerintahan Indonesia. Jadi saya katakan harus hati-hati. Setelah itu, kemudian tidak ada lagi pembahasan itu. Saya juga beberapa kali diskusi dengan beberapa pejabat kementerian lain. Dan setiap ada ide itu, kita sampaikan bahwa jangan, itu akan membuat situasi semakin tidak karu-karuan, semakin membahayakan. dan jauh dari harapan untuk dialog damai tadi. Padahal, Presiden juga sudah mengampekan itu. Halo? Oh ya. Nah, jadi saya sampaikan begitu. Tapi kemudian tiba-tiba muncullah gagasan tadi. Dan dibarengi dengan terbunuhnya Kabinda ini, jadi semacam ada legitimasi untuk kemudian mengabsahkan. tapi sekali lagi saya katakan, Komnas meskipun kami dengan tegas mengatakan kami kecewa dan mempersoalkan itu, proteslah terhadap kebijakan itu. Dan untuk sementara, kami juga terpaksa menarik kembali tim kami yang sudah ada di lapangan untuk menunda sementara. Harapan kami kalau eskalasi keamanannya membaik, mungkin tim kami akan datang lagi. Karena kami masih tetap berharap pemerintah ini tetap mengedepankan dialog damai itu. Apapun situasinya, apapun tekanan politik di sana-sini itu, saya kira Presiden harus berani mengambil satu keputusan yang tegas bahwa jalan damai itu yang paling dimaui oleh semua pihak. Walaupun dalam beberapa pernyataan seringkali juga pejabat-pejabat kita mengatakan bahwa ini semua atas permintaan masyarakat di Papua. Saya tidak yakin karena tim kami yang di Papua selalu mengatakan saya tanya berkali-kali apa pendapat mayoritas masyarakat? Mereka mengatakan damai. Karena itu suara itu sudah kami sampaikan. Dan kami juga sudah mengajak dialog tokoh-tokoh agama. Saya dua kali bertemu dengan Kardinal, satu kali bertemu dengan Pak Pendeta Gomar Gultop yang kebetulan sahabat lama saya dulu dari Medan. semua memberikan dukungan yang sama. Dengan proposal kita itu. Proposal yang artian usulan kita untuk melakukan dialog damai ini. Jadi, saya masih tetap punya optimisme mudah-mudahan kita semua ini bisa memberikan tekanan yang kuat kepada penggunaan Jokowi. Meskipun kebijakan ini sudah terjadi dan kita pasti sangat keberatan dengan kebijakan ini. Tetapi, sekali lagi upaya kita untuk bersama-sama terutama teman-teman Gamki, Bapak Pendeta, Bapak Pastor, dan lain-lain memberikan tekanan kepada pemerintah. Bahkan melalui berbagai cara supaya pilihan dialog damai itulah yang kita kedepankan. Saya kira itu. Dan, tentu saja dialog damai itu harus dilakukan juga kepada semua pihak. Tidak bersifat artifisial dalam arti hanya memilih orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu saja. Tetapi, kelompok lain atau katakanlah suara lain tidak didengarkan. Itu yang saya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak mudah, saya tahu. Karena berbeda dengan konstruksi, konflik di Aceh yang saya pahami dulu. Di Aceh ada struktur organisasi perlawanan yang tunggal. Misalnya, kalau ada sempalannya tidak terlalu signifikan, kemimpinan politiknya juga sama dan sangat jelas strukturnya. Di Papua tentu berbeda. Sosial politiknya berbeda, kulturnya juga berbeda. Tetapi, saya tetap percaya kalau ada kemauan yang kuat dari semua pihak itu. Maka, dialog damai itu dibungkinkan. Saya tetap mengkhawatirkan setiap nyawa yang jatuh, setiap darah yang tumpah, karena itu sebetulnya akan semakin merendahkan peradaban kita sebagai satu bangsa. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada moderator. terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih.